Di politik pasti akan ada negatif, tidak ada kemudian harga aman. Karena untuk pilkada DKI kan tidak ada satu partai pun yang bisa maju sendiri. AIN itu yang saya sering sebut, ini koalisi aman yang tidak aman gitu. Selamat datang di Liputan Amtok, Saudara. Sebagai raja dalam tanda kutip di DPRD, PKS boleh saja pede mengusung pasangan Anis Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Tapi ternyata kalau kita lihat komposisinya, jumlah kursi PKS ini ternyata belum cukup untuk mengusung pasangan sendiri. Artinya butuh kerjasama dengan partai lain. Nah apakah dengan memunculkan duet aman, Anis Sohibul Iman ini justru mengunci langkah Anis untuk maju berkontestasi? Kita akan bahas bersama dengan jurubicara PKS, Ahmad Mabruri dan Ketua DPP PKB, Daniel Johan. Yang tersambung lewat saluran Zoom. Selamat sore Mas Mabruri dan Mas Johan. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah berkenaan bergabung di dialog kita pada kesempatan kali ini. Dan sampai sekarang, kami juga masih menunggu kedatangan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti, pengamat politik. Untuk bisa memberikan pendapatnya dan tentu nanti kita akan juga minta tanggapan ke Mas Mabruri dan Mas Johan. Saya akan ke Mas Mabruri terlebih dahulu. Kenapa ketika PKB baru pelan-pelan mengusulkan, meskipun levelnya Jakarta ya, mengeluarkan nama Anis Baswe dan PKS dari DPP langsung duet Anis Sohibul Iman. Kenapa itu Mas? Jadi kan prosesnya sebenarnya sudah lama juga. Kita mendapatkan usulan dari PKS Jakarta itu bulan Mei. Kita sudah rapat berkali-kali di DPP ya tentang bagaimana Jakarta. Saya sebagai jurubicara itu selama tiga minggu itu, itu ditanya terus sama wartawan. PKS apakah ke Anis atau mau usul sendiri atau PKS begitu terus segala macam. Akhirnya, Kemis 20 Juni kemarin, DPP memutuskan, oke kita dukung Anis tapi ordernya tentu dari kaget. Wajarlah kalau pemenang di Jakarta kemudian harus ada calonnya. Masanya kemarin Pak Saifu semacam stop launching lah di acara sekolah kepemimpinan pantai mengumumkan bahwasannya PKS memusung Anis Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman. Jadi itu sebenarnya prosesnya. Jadi bukan buru-buru atau bukan ujuk-ujuk tetapi sudah melalui proses pembahasan yang cukup lama, sebulan kurang lebih. Nah, tapi begini Mas, kalau saya lihat kronologisnya begitu ya lebih detailnya, bahkan ini juga ada di website resminya pks.id nih. Saya sampai survei sampai sejauh itu nih Mas Mabruri. 20 sudah ditetapkan Anis Sohibul Iman, begitu ya. Kenapa tanggal 23 Anda mengatakan cagup yang diusung PKS adalah Sohibul Iman? Jadi begini Pak, saya ini sebagai Tetua Bidang Bumas di DPP dan sebagai Koordinator Juru Bicara ya. Kalau tiba-tiba nanti langsung deklarasi, itu permainan media kurang seru. Makanya saya kemudian inisiatif bikin rilis saja. Ini sebenarnya pertanyaan media juga, kenapa partai besar selalu mencalonkan calon gubernur dari partai lain atau dari non-partai? Makanya saya tantang, PKS akan mengusulkan Sohibul Iman, maka terjadilah kegoncangan politik di Jakarta selama hampir dua hari. Sebenarnya saya tidak mengetahui hasil dari keputusan pimpinan, tetapi kita semacam kalau kata orang Jakarta nih cek ombak aja, bagaimana reaksi. Dan ternyata reaksi itu luar biasa. Dari netizen, dari para pengamat, kemudian dari partai-partai yang lain. Nah dari situ nanti kita melihat bagaimana kita akan mengambil sikap. Begitu Bang Ren. Berarti tanggal 23 itu tes ombak aja, tes water aja, begitu ya responsnya gimana gitu maksudnya Mas Mabrudi? Kurang lebih begitulah biasa. Oke, berarti artinya pasangan Anis Sohibul Iman ini sudah harga mati buat PKS, nggak bisa dinego lagi? Di politik itu sampai proses pendaftaran di KPUJ itu yang baru harga mati. Jadi kan masih ada proses sekitar 40 harian, sampai tanggal 27 atau 28 atau 29 Agustus. Semua komunikasi tentu akan berlangsung di proses atau di purun waktu itu. Artinya semua pembicaraan-pembicaraan tentang siapa dengan siapa, ya itu nanti akan berlangsung dengan calon partai-partai yang akan menjadi koalisi di Anis Sohibul Iman. Dan saya kira juga pembicaraan tentang masalah itu tentu tidak sekali temu kemudian langsung deal atau langsung cocok. Biasanya pengalaman-pengalaman kita di Pilkada, di Pilpres yang lalu, ya itu pembicaraan bisa sampai 3-4 kali. Bisa melalui yang formal, bisa melalui informal, artinya semua jalur komunikasi kita akan membuka, ya. Dan tentu, Bang Reno, ya kita juga akan melihat hasil-hasil survei yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing partai atau lembaga-lembaga survei yang lain. Nah, itu nanti akan kelihatan siapa sebenarnya yang paling tinggi elektabilitasnya apabila si A dengan si B, atau si A dengan si C, atau si A dengan si D. Oke, berarti... Nah, semua itulah nanti akan membuat kita bernegosiasi dengan calon kualisi partai. Oh, berarti masih ada ruang negosiasi yang terbuka, ya, oleh PKS, ya, nggak langsung hargaman. Jadi, di politik pasti akan ada negosiasi, nggak ada kemudian hargaman. Baik, saya ingin ke Mas Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Mas Johan, PKB ini gimana melihatnya sebagai partai pengusul nama Anies, meskipun di tingkat DPW, ya, mengusulkan nama Anies Baswedan, ya. Gimana responsnya terkait duet aman ini? Ya, terima kasih, Mas Adino. Tentu yang pertama, kita menyambut baik, ya, apa yang menjadi keputusan sahabat PKS yang sudah mendeklarasikan, meskipun deklarasinya sudah paket duet. Tetapi, kita mengapresiasi, meskipun bagi kami di luar urusan calon wakilnya Pak Anies, maupun hal-hal strategis lainnya. Karena seluruh hal strategis lainnya kan harus dibicarakan bersama nanti dengan koalisi yang terbentuk, yang sudah akan menyatakan mendukung kembali pencalonan Pak Anies. Nah, tetapi setidaknya kan, ini suatu tahapan lebih lanjut. Posisi PANIS agak lebih jelas, ya. Karena, kenapa hal-hal strategis harus dibicarakan bersama? Karena untuk pilkada DKI kan tidak ada satu partai pun yang bisa maju sendiri. Dia harus berkoalisi, ya. Sehingga, nanti kita lihat, kita dorong komunikasi yang lebih intensif di tingkat wilayah itu bisa berlangsung. Kemarin kan sempat PKB wilayah DKI sudah sempat berkomunikasi dengan PSI. Nah, kita berharap nanti juga dengan PKS, termasuk dengan PDIP. Nah, semua komunikasi ini mudah-mudahan menjadi tahapan lebih lanjut yang semakin memperjelas peta koalisi di pilkada DKI nanti. Oke, tapi kira-kira tadi jawaban dari Mas Mabruri terkait, masih ada ruang negosiasi kok. Nah, ini ternyata dalam kesempatan kali ini PKB bisa bernafas lega gitu ya. Ternyata, ya masih ada peluang lah untuk dorong-dorong nama Ida Fauzia untuk menampingi Anies. Kita nggak tergantung terhadap hal itu, karena bagaimanapun kan pada akhirnya nanti tergantung peta dinamika yang berlangsung. Sehingga, saya rasa PKS juga tidak punya pilihan untuk harga mati. Karena kalau PKS harga mati, tidak bisa melaju, Nen. Oke, baik. Kecuali memang kursi PKS 22 kursi ya. Sehingga tanpa koalisi dengan partai apapun, PKS bisa maju sendiri. Nah, mungkin itu relevan. Tetapi kalau memang tidak bisa melaju sendiri, kan tidak ada pilihan harus berkoalisi dan harus berkomunikasi. Betul, karena sama-sama kursinya belum ada yang menyentuh 22 kursi di DPRD di Jakarta. Mas Johan, kemarin Wasek JenPKB, Syaful Huda itu ada statement yang cukup keras begitu ya. Duet aman ini bahaya karena mungkin bisa tidak dapat mitra koalisi. Itu apa sebabnya ya? Ya, sebenarnya bukan dalam konteks keras ya. Tetapi dalam konteks menjawab pertanyaan media bagaimana responnya. Meskipun sebenarnya urusan pilkada di DKI ini kan sementara masih agak cair. Sehingga maksudnya adalah baik sebenarnya. Kalau misalkan tidak ada satu partai pun yang bisa maju sendiri, sehingga harus berkoalisi, seharusnya sebaiknya itu tidak mendeklarasikan dalam konteks pasangan kunci. Karena kalau dalam konteks pasangan kunci kan sama saja seperti menutup komunikasi dengan partai lain. Nah, tetapi kan kalau kita terbuka yang penting kita sepakat dulu dukung calonnya siapa. Nah, persoalan wakil, persoalan strategis yang lain, Jakarta akan dibangun seperti apa ke depan. Itu semua akan dibicarakan bersama. Oke, baik. Dan di studio SCTV, sekarang sudah hadir Mas Johan dan juga Mas Mabruri, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini. Bang Ray? Sejauh ini. Ada sejauh ininya lagi? Iya, kita nggak tahu besok-besok ya. Oke, Bang Ray, tadi dikatakan oleh Mas Johan, bahwa dan juga oleh Mas Mabruri tadi, memang tidak ada satu partai pun di Jakarta ini, di hasil pilek kemarin, yang 22 kursi. Means harus koalisi, harus kerjasama. Tetapi sebelum jauh ke sana, kalau melihat peta kekuatan Anies Soebul Iman, ini cukup kuat tidak? Kalau diduetkan gitu. Kekuatan politiknya seperti apa sih yang terbayang? Itu yang saya sering sebut, ini koalisi aman yang tidak aman gitu. Tidak aman secara internal, nggak aman secara eksternal gitu. Maksudnya gimana tuh? Internal-eksternal gimana? Itu tadi kan Mas Daniel udah menyebutkan. Ya jangan main kunci-kuncian dong, kan? Harus tetap dibuka ruang untuk negosiasi, ruang dialog, ya macam-macam gitu. Kalau nanti kunci-kuncian, kata Mas Saiful kan, bisa-bisa PKS nggak ada temannya loh gitu. Jadi artinya, ya itu artinya nggak aman kan secara internal. Sebab kalau nanti tanda kutip dipaksakan ini pasangan, ya PKB bisa keluar tuh. Misalnya gitu ya, Nasdem mungkin tidak gitu. Tapi ada sebagainya gitu. Nah itu satu. Eksternal juga sama. Kenapa gitu? Karena mereka pasangan aman ini ngincer pemilih di mana gitu loh. Sebab kalau Anies sama Iman ini, ini kan pangsa-pasarnya sama nih. Komunitas Islam kan? Dan kata-kala mungkin sebagian dari akademisi gitu. Nah padahal wajah Jakarta itu lebih luas dari sekedar itu kan. Wajah Jakarta itu plural. Nah idealnya itu kalau ada yang mewakili agama, ada yang mewakili kelompok nasionalis lah. Kalau ada yang kelihatan pekerja, ada yang intelektualnya gitu kan. Dan seterusnya-seterusnya gitu. Jadi tidak bisa dibuat dalam satu paket, dalam pengertian sama nih. Nah kalau Anies sama Iman, sudah sama-sama akademisi gitu ya. Mungkin Anies ya lebih sedikit udah mengerti persoalan Jakarta gitu. Tapi kan pemilih mereka sama. Pemilih Anies itu ya orang PKS. Idola PKS itu ya Anies Baswedan gitu. Jadi istilah saya ini, ini sudara yang melingkar-lingkar di rumah gitu loh. Di rumah sendiri gitu. Lalu gimana merebut suara kaum nasionalis? Gimana merebut suara katakanlah misalnya warga Nahdiin gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Agak repot gitu. Nah oleh karena itulah saya menyebut ini, ini aman yang tidak aman. Karena nggak aman internalnya. Karena bisa saja kalau ini dikunci, ya misalnya tadi misalnya PKB bisa nyari pasangan yang lain gitu ya. Nah di luarnya juga menurut bacaan saya nggak terlalu heboh lah ini. Nggak terlalu kuat di pasar pemilunya gitu. Oke, kalau duet ini ya. Duit ini gitu. Oke. Tapi kalau misalkan, sekalipun tadi Mas Mabrudis sudah mengatakan, masih ada ruang negosiasi yang terbuka. Tadi di awal ketika kita berdiala masih ada ruang negosiasi yang terbuka. Dengan analisis Bang Rai tadi, apakah selain PKS begitu, kalau memang ini dipaksakan dalam tanda kutip ya untuk tetap maju, Arisnya pun juga akan terganjal juga langkahnya. Enggak, kalau terganjal maksudnya enggak. Enggak ya? Enggak, karena kalau misalnya PKS keluar, katakanlah begitu ya, artinya kan Anies nggak mengakomodir nih calon mereka. Ya, kalau malah ini Pak Sohibul Iman kan. Nah, partai-partai lain masih bisa dukung Anies tuh. Jadi misalnya PDI bisa masuk tuh, PKB bisa masuk, P3 juga mungkin bisa masuk, dan seterusnya gitu. Kenapa gitu? Karena Anies ini kan semacam bintangnya di Jakarta. Jadi kalau PKS keluar, ya direbut yang lain. Yang lain pasti akan masuk. Karena nuansa menangnya udah kuat gitu kan. Ketimbang nyari pasangan lagi, macam-macam, dan sebagainya gitu. Jangan-jangan kalau PKS keluar, ditarik oleh Kim. Bisa mungkin begitu. Siapa yang ditarik oleh Kim? Aniesnya. Jadi dalam bahasa simpelnya, Anies ini nggak akan kehilangan perahu. Oh, karena memang dia masih jadi maknen di Jakarta. Dan sekarang jauh lebih tinggi lagi suaranya dibandingkan dengan kandidat yang lain. Nah, jadi bahkan mungkin sudah lebih dari setengah. Saya tidak tahu angka persisnya gitu. Tapi ada yang informasinya, dia udah setengah dari kandidat kedua yang lebih kuat gitu. Suaranya gitu. Jadi ya, makanya kalaupun PKS keluar gitu ya, yang lainnya akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak akan kehilangan perahu lah. Itu intinya ya. Cuman masalah di Anies itu kan misalnya ada dua. Tentu saja pada masalah standar moralnya dia sendiri gitu. Dalam arti? Dalam arti, dia mau maju apa? Enggak. Itu pilihan dia. Nah, kalau dia maju, ini potensi dia memang besar gitu. Tapi kan ujian terhadap dirinya itu ada di situ. Kan dia mengkritik nih selama ini kan, bla 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 gitu. Nah, sekarang dia diuji dengan pernyataan-pernyataan itu. Nah, ujian negarawan itu kan salah satunya itu adalah dilihat dari kemampuan dia menolak kekuasaan, justru kalah kekuasaan itu di hadapannya gitu. Karena ada alasan-alasan moral. Dia udah jadi gubernur, lalu jabatan ini untuk periode keduanya dia tinggalkan dengan cawapres. Cawapresnya dia gagal, balik lagi gitu ya. Dia dahulu menanyakan kepada Pak Prabowo misalnya, kok Bapak nggak kuat sih jadi oposisi gitu kan. Dan dia kritik Prabowo karena nggak kuat oposisi. Saat yang bersamaan sekarang dia nggak melakoninya gitu. Jadi, saya melihatnya pada alasan-alasan moral, oleh karena itulah saya secara pribadi mempertanyakan Anies pada keinginannya untuk maju dalam konteks moralitas itu gitu. Nah, jadi kalau ia merasa terganggu, standar moralnya merasa turun ini gitu, ya dia bisa saja mengatakan saya nggak ikut. Itu kira-kira kan. Nah, itu satu. Itu alasan pertamanya tuh kan. Nah, alasan yang kedua, kalaupun dia tidak maju, menurut saya adalah ya memang partai-partai nggak ada yang melirik dia. Tapi itu agak sulit. Karena ya itu tadi dia bintangnya. Agak sulit untuk tidak melirik maksudnya? Iya, dia bintangnya. Pokoknya kalau kita melihat Bimilu dan Pilkarya ini, yang analisa pertamanya cuma, yang paling pertama dan utama itu adalah menang apa nggak itu loh. Nah, lain-lain itu nyusul aja. Iya, iya, iya. Oke, saya ke Mas Mabruri tadi, Bang Rai kan sudah memaparkan mapping politiknya begitu ya. Seharusnya PKS bisa membaca ini kalau sendirian, kemudian ada juga potensi kalau memang kekeh dengan duet aman ini kemungkinan untuk ditinggal dan seterusnya. Hal-hal tadi itu terpikir tidak atau teranalisis juga oleh teman-teman di PKS untuk selama menggodok nama duet aman ini, Mas Mabruri? Pertama kita sudah berhitung ya, bahwasannya duet Anis Sorimbul Iman ini menurut pandangan kita ini yang paling pas. Kita, aku yakin lah, bismillah ya, teman-teman PKB juga nanti akan ikut gabung. Kenapa? Di Pilpres kemarin, Bang Reno, ya, ketika Anis mengambil Caingwin sebagai kawafresnya, itu nih dukung penuh sama PKS loh. Ya, artinya, artinya kita ini kalau sudah bersepakat, walaupun dukungannya tidak pas waktu deklarasi ya, sesudahnya di Surabaya waktu itu. Nah, kami juga punya keyakinan ya, di Pilkada Jakarta nanti, ketika kita sudah deklarasi Anis Sorimbul Iman, ya, Caingwin dan teman-teman PKB insya Allah akan dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya ingin penasaran dengan statementnya Mas Maburi barusan, apakah artinya dengan kata lain, PKS sekarang di Pilkada Jakarta minta gantian ke PKB? Bukan minta gantian, ya, itu kan kita ini, ya, kalau sudah maju bersama, insya Allah, ya, itu memiliki pandangan-pandangan yang terbaik. Jadi, waktu kita mengatakan oke dengan Caingwin, itu kita punya keyakinan potensi menangnya besar. Oke. Ya, jadi itu hitungnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya ingin pengkoreksi pandangan Bung Rai tadi, ya, bahwasannya ini homogen muter-muter di situ tidak, ya. Anis punya basis yang lebih luas tentunya dari partai, karena biasanya komunitas-komunitas itu tidak mau terapliasi dengan partai. Di Pilpres kemarin kita lihat dukungan-dukungan kepada Pak Anis juga luar biasa. Saya seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu menerima kunjungan dari HDI, himpunan warga gereja Indonesia. Dia minta ke Presiden Pak Saibu supaya PKS menyalonkan Anis sebagai calon gubernur di Jakarta. Itu dari gereja. Nah, saya yakin, ya, umat-umat yang lain juga nanti punya persepsi yang sama. Bukan hanya itu juga, ya. Ini komunitas-komunitas pans-pans yang kemarin di Pilpres, ya, yang ada Anis Bubble, ada Anis pakai K-pop dan segala macam, itu nanti akan mulai bergerak juga. Jadi, saya lihat, ya, basis dukungan Anis dan Soe Goliaman ini bukan hanya di PKS saja. PKS memang mesinnya, gitu. Tetapi, reng-rengannya, ya, reng-rengannya, ya, itu nanti akan dibayangkan. Macam-macam lah, saya pikir. Jadi, kita optimis, ya, bahwasannya pasangan ini, ya, bismillah, sampai daftar di Pilkada, kemudian bisa bertarung secara baik di Pilkada Jakarta. Oke, silahkan, Pak Rik. Mungkin ingin menanggapi. Ya, melihatnya kan sebetulnya bisa dilihat juga dari hasil Pilpres kemarin, kan. Ya. Betul, bahwa Anis itu nggak akan tunggal dari PKS, itu udah benar. Karena, belum tentu juga warga PKS milih Anis juga. Mesti ada juga yang keluar, gitu loh, Pak. Itu biasa, lah. Tapi, kan, bukan gejala umumnya. Ya, kan, dalam ilmu sosiologi itu, makanya kan ada sekian persen yang kita anggap nggak akan turut seperti yang kita bayangkan, kan. Ada margin error kalau dalam survei itu. Sekian persen itu nggak bisa. Nggak mungkin ada 100 persen, gitu. Mesti ada pemilihnya Anis. Nah, salah satu peminist-analis itu kan masuknya ke PKS, yang kayak kemarin, kan. Suara PKS naik, gitu, ya. Tapi pertanyaannya adalah, berapa besar masuk? Nah, kalau disebut kelompok-kelompok agamawan, misalnya, seberapa besar kelompok agamawan ini masuk kepada Anis, gitu. Kelihatan kalau di Pilpres itu kan ya masih kalah suara dibandingkan dengan Prabowo. Misalnya, kan. Kalau misalnya, apa namanya itu, kelompok-kelompok di luar PKS itu bersuara, artinya memungkinkan dia untuk menangkan. Nah, kenapa ke Prabowo dan kenapa ke Ganjar? Ya, karena artinya, kelompok-kelompok nasionalis itu tidak serta-mertak ke Anis Baswedan, gitu loh. Kalau nggak ada, perekatnya. Ya, kelompok-kelompok intelektual. Perekatnya itu adalah? Ya, itu nanti akan kita masuk ke sana. Siapa perekatnya, kira-kira gitu, ya. Nah, kalau nggak ada perekat yang kuat, yang mengakibatkan kelompok nasionalis ini masuk ke dalam, belum tentu segitu. Nah, kalau Anis itu dapat segitu di Jakarta, asumsinya juga karena ada Nahdiin. Karena Nahdiin kan milahnya, sebagiannya kan milik ke Caimin dong. PKB. PKB, Caimin. Karena wakilnya, gitu. Artinya, yang dibawa oleh Anis di Jakarta itu, nggak gede-gede juga, gitu loh. Karena mayoritas pemilihnya itu adalah sumbangan dari PKS, gitu. Jadi, kalau PKS membayangkan Anis akan dapat sumbangan besar dari situ, dengan melupakan faktor-faktor yang kita sebutkan, menurut saya kurang tepat. Karena ada sumbangan Nahdiin di situ. Nanti kalau PKB-nya keluar di mana? Nanti ini akan keluar, kan. Nasionalisnya nggak masuk. Karena membuat mereka sendiri membuat bentuk sendiri. Apa namanya? Calon mereka, gitu. Kelompok, sebagian kelompok intelektualnya, boleh jadi nggak ikut juga. Kenapa gitu? Karena mereka pada tingkat tertentu kan masih ada persoalan dengan Anis Baswedan mengingat pil keadaan 2017 yang lalu, kan. Dan seterusnya-seterusnya itu. Itu yang saya katakan, ujung-ujungnya ini muter-muter di sini. Ya tentu akan ada sumbangan. Pasti. Nggak bisa. Anis itu pasti ada masanya juga. Buktinya di survei sekarang dia 42, apa, sekian persen lah. Tinggi lah, intinya gitu. Tapi masih belum 50 plus 1, ya? Belum. Dan survei ini karena belum juga dipertandingkan di lapangan. Belum ada kompetitor juga sampai sekarang? Sudah ada, memang. Tapi kan belum lapangan ini. Nah, lapangan ini nanti akan bisa mengubah segalanya, kan. Belum ada yang kampanye, macam-macam, dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah saya katakan, pasangan aman ini tidak aman. Belum aman atau tidak aman? Tidak aman. Oh, tidak aman. Sampai pada kalimat tidak aman, bukan belum aman. Karena yang saya sebutkan itu tadi. Nah, oleh karena itu, Anis butuh suara kelompok nasionalis. Butuh suara dari kelompok nadirin. Butuh suara dari kelompok, apa namanya, kom intelektual, akademisi, macam-macam. Dan ini bisa menyatu kalau ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya, ya berbagi. Kalau Anis sudah mewakili PKS misalnya, udah semacam satu bodi gitu, ya tentu harus ditempatkan yang lain. Oke, sebagai wakilnya? Sebagai wakilnya. Oke. Atau tidak ada faktor eksternal yang lain. Apa itu? Tidak internal. Misalnya kehadiran Kaisang di dalam Tulkada Jakarta. Kalau Kaisang masuk ke Jakarta, saya kira ini akan solid di Jakarta. Tapi saya nggak tahu kalau PKB. Karena PKB itu titi-titi aja kelihatannya untuk bisa menerima dan menolak Kaisang gitu. Tapi bacaan saya, PDI akan masuk. Masuk ke? Ke PKI Anis butuh suara. Oke. Nah, di situ tinggal mereka negosiasi dengan PKS. Apakah akan tetap iman sebagai wakilnya atau dipilih dengan kader yang lain gitu. Oke. Nah, tentu kalau PDI, PKS, sorry, PDIP masuk ke Anis, ya akan lebih kuat. Karena kan dua partai ini. Ada nasionalis di situ masuk? Bukan itu saja. Dan faktanya sekarang kita lihat di dalam hasil pemilu yang kemarin, dua partai yang paling solid pemilisnya di Jakarta itu ya PKS dengan PDI Perjuangan. Nah, artinya PKS dan PDI Perjuangan itu pemilihnya ya, tidak lagi memilih figur, mereka memilih partai. Partai ID-nya lebih tinggi di Jakarta ya? Partai ID-nya kuat. PKS dan PDI. Udah teruji gitu loh ya. Udah teruji karena PKS naik sekian persen, itu mungkin suara yang dibawa oleh Anis. Artinya kalau itu pun kita singkirkan gitu suara itu, artinya PKS tetap kuat gitu. Nah, PDI dengan goncangan yang begitu luas, dia tetap nomor dua di Jakarta. Itu artinya solid gitu. Dan PKS dengan PDI kelihatan nggak akan melihat figur gitu. Dalam konteks itulah menurut saya, apa namanya itu ya, salah satu kekuatannya PKS ada di situ, tapi memisahkan PKS dengan Anis, itu masalah tersendiri bagi PKS. Baik, tadi disinggung oleh Bang Reh soal PKB, disebut masih 50-50, kemudian tadi juga disebut Mas Mabruri, diyakini oleh Mas Mabruri, PKB akan yakin begitu insya Allah dengan pasangan aman, duet aman. Gimana Mas Johan tanggapannya? Ya, makasih. Ini kan tahapan masih berlangsung ya, proses akan ada sekian tahapan, termasuk akan ada undangan untuk UKK kepada semua calon, termasuk Pak Anis. Lalu nanti kita akan melihat hasil survei, akan melakukan survei, nanti semua tahapan itu nanti yang akan menjadi basis keputusan. Nah, persoalan keyakinan PKS, ya kita sambut baik aja, tetapi saya tidak bisa mendahului, karena keputusan itu belum diputuskan. Masih menunggu sejumlah tahapan. Nah, saya rasa keadaan DKI ini sangat menarik ya. Tetapi, PKB akan menempatkan diri sebagai partai yang akan terbuka dengan seluruh pihak untuk siap berkomunikasi, menjadi partai yang asik lah untuk diajak berkolaborasi dan berkoalisi. Nah, nanti kita lihat petanya seperti apa, dan keputusan akhirnya seperti apa, nanti tergantung dari hasil komunikasi proses yang ada. Oke, sejauh ini sudah komunikasi sama siapa aja PKB untuk di Pilkade Jakarta, Mas Johan? Terakhir saya belum update ya, cuma ya kan dengan yang sempat kita paham kan dengan PSI, dengan PKS juga, dengan PDP, tetapi sejauh ini masih agak cair. Tapi kita berharap, karena kan baru mulai juga, semakin ke depan saya rasa sudah akan mulai masuk ke komunikasi yang strategis. Tapi yang penting adalah memang ada sikap dukungan resmi dulu kepada calonnya masing-masing. Nah, dukungan kepada calon yang sama itu lah yang akan mengkondisikan ada komunikasi yang lebih intensif dan lebih serius pembahasannya. Oke, Mas, aku mau konfirmasi lagi, untuk sikap PKB, dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Bacagup Jakarta, itu baru sampai pada level DPW, atau sudah ACC sudah diberikan turun langsung dari pihak DPP, Mas? Kepastiannya seperti apa sampai dengan saat ini? Baru di DPW, dan DPW itu kan hanya calon tunggal, Pak Anies. Nah, aspirasi usulan DPW itu yang akan diproses oleh Des Pilkada Pusat. Tahapan-tahapannya itu yang harus dilalui. Nggak hanya di DKI, di seluruh Pilkada. Di 500 sekian tingkat dua, dan seluruh tingkat provinsi. Jadi, seperti itu terakhir. Tapi kalau DPP melihat nama Anies Baswedan, seberapa seksi begitu di Pilkada Jakarta? Apakah sama seperti yang disebut oleh Bang Ray tadi, Anies masih menjadi magnet di Jakarta, atau PKB punya pandangan lain sebetulnya? Ya, seksi dong. Karena kan memang sejauh ini tingkat elektabilitasnya yang tertinggi oleh PANIS. Oke. Berarti PKB, PKS, kurang lebih untuk perspektif atau pendapat Bacagupnya sudah sama nih. Tinggal wakilnya saja. Masih belum harus dibicarakan lagi lah ya, Bang Ray. Gimana? Ya itu tadi, mentoknya nanti diwakil kan? Kan kita sudah dengar tadi dari Bumudanil kan? Karena pasti partai-partai sekalipun tadi Bang Ray bilang, PKS, PKB, kemudian siapa tadi? Ada PDIP juga, ada Nasdem. Ini mentoknya kan masing-masing partai kemungkinan besar. Kalau kita lihat pengalaman kan, mau kadernya yang jadi dipasang di situ kan? Ya itu tentu standar utak pertama dulu. Apa namanya, apalagi seperti PKS kan sangat logik lah kalau dia misalnya mendapatkan kursi wakil gitu ya. Karena problem kursinya terbanyak. Ini gini loh, kalau cara mendangnya dari sudut PKS, tentu sangat logik kalau mereka menetapkan nama untuk dijadikan sebagai pasangan Anies Baswedan. Itu logik. Apalagi mereka mendapatkan kursi terbanyak. Nah, kalau kemudian misalnya mereka nggak dapat di Anies, mereka bisa pindah kemana-mana. Itu logiknya tuh. Nah, yang susah ini kan kalau partai cuma dapat tiga kursi tapi pingin wakil gitu. Itu kan nggak akal kita kan gitu. Kalau PKS, PDI, dengan target misalnya calon gubernur, wakil gubernur, itu sangat logik. Sangat mungkin bagi mereka. Nah, kalau saya sendiri yang mau katakan ini, tapi kalau misalnya PKS itu menyodorkan nama Iman sebagai wakil, agak sulit ini di pasar, itu maksud saya. Di pasar pilkadanya gitu. Karena? Itu tadi yang saya sebutkan. Pertama, mereka di ruang sendiri. Oke. Nah, yang kedua adalah Iman sendiri, meskipun pernah di Jakarta sebagai wakil, tapi sudah agak berjendahan dengan warga Jakarta. Khususnya di Gen Z gitu. Nah, mungkin ada nama lain, di PKS itu yang mungkin didorong. Yang bisa saja cukup bersahabat dengan Jakarta. Cukup kuat di basis Jakarta gitu. Tetapi, sebasis-basisnya di Jakarta, dia tetap dibaca sebagai bagian dari Anies Baswedan gitu. Artinya, maksud saya, maksud saya katakan itu, orang yang milih PKS, umumnya akan milih Anies Baswedan karena sudah dicalonkan gitu loh oleh PKS gitu. Jadi, ngapain dipasangkan yang satu paket, itu maksud saya. Mestinya kan dipasangkan itu beda paket dong. Jadi, kalau mereka satu sendiri, dengan sendirinya gitu. Nah, yang disebutkan tadi oleh Mas Mabruri ya, misalnya pemilih Anies. Apakah pemilih Anies dengan sendirinya akan milih Anies jika misalnya dipasangkan dengan iman? Nah, pertanyaannya menurut saya, kita bisa buat jawaban belum tentu. Tapi, apakah pemilih PKS akan milih Anies? Jawaban yang tersebut itu iya. Kan jelas kan, pembeda itu gitu loh. Nah, jadi mereka yang milih Anies, kalau dipasangkan dengan iman, belum tentu akan milih Anies. Tapi, mereka yang sudah milih PKS, dengan sendirinya akan milih Anies Baswedan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Mabruri. Yang terakhir saya baca, Presiden PKS Ahmad Syai Kuni kan memberikan apa ya? Istilahnya kebebasan begitu kepada Anies Baswedan untuk berkomunikasi atau membentuk poros koalisi. Begitu ini, sebetulnya teknisnya ini gimana? Hanya membentuk poros koalisi ini artinya untuk menyatukan partai-partai dengan duet Ahmad itu tadi? Atau juga berkomunikasi soal baca wakub yang akan menampingi Anies? Gimana Mas Mabruri? Jadi, posisinya, karena kita sudah menempatkan Anies sebagai calon gubernurnya, ya, kita minta Pak Anies supaya aktif, ya, menggalang dukungan, ya, bukan hanya ke partai-partai juga, tetapi meyakinkan, ya, bahwasannya memang pasangan yang ini yang paling ideal, gitu loh. Itu sebenarnya. Pasangan ini yang mana Mas Mabruri? Ya, Ahmad, apa, Anies Baswedan dan Swabul Iman, maksudnya itu. Oke, oke. Jadi kita kerakan saja nanti kepada Pak Anies. Pak Anies ini kan pincar negosiasi. Ya, pintar berbicara, ya, pintar meyakinkan orang. Dan saya pikir kemampuan-kemampuan beliau inilah yang kemudian nanti bisa mempengaruhi para pimpinan partai. Ya, kita lihat saja nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita, oleh PKS, ya, kemudian bersama dengan Pak Anies Baswedan, ya, bisa kembali mengulang. Dan jangan salah juga. Pak Anies ini kan incumbent di Jakarta, ya. Dan biasanya menurut perkiraan kita dan pengalaman yang namanya incumbent itu kemungkinan menangnya besar. Kita pernah punya Gubernur Jawa Barat, akhir dua kali menang. Ya, kemudian di Sumatera Barat, ada Irwan Palaitno, dua kali menang. Bahkan di Depok, PKS empat kali menang. Dua kali Nur Mahmudi, dua kali Pak Indis Abis Sobat. Artinya, ya, kan sebesarnya Anies Baswedan untuk bisa menang lagi di Jakarta, itu akan lebih terbuka dibandingkan dengan pasangan yang lain. Saya pikir begitu, Pak. Mas Pabruri. Saya, pertanyaan saya sebetulnya kalau PKS ingin pasangkan dengan Anies itu logik bagi saya, ya, kan. Mereka berkeras di situ, nggak apa-apa. Itu memang logik, gitu. Pertanyaannya menurut saya bukan di situ. Kalau Anies nggak berkenan nih, atau koalisi nggak berkenan dengan Iman, apa sih KPKS? Nah, gimana Mas Pabruri? Artinya, setelah kita sudah mendeklarasikan Anies Iman, kan nggak ujuk-ujuk, Pak. Sebelumnya pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Dan saya pikir, itulah yang kemudian menjadi kesepakatan. Jadi nanti kita lihat saja, ya, proses komunikasi selanjutnya. Tetapi kita di PKS, ya, meyakini, ya. Ini PKS ini kan udah berkali-kali, ya. Legowo dengan calon yang tidak dipasangkan. Pertama di Pilpres. Ya. Kemudian yang kedua, 2017, Anies dengan Sandi, misalnya. Padahal tadinya sudah ada Mardhani Alisera, gitu, gala macam. Dan kalau kemudian kita pada saat ini ngotot dengan Pembel Iman, ya, benar-benar itu tugas kita. Iya. Tugas PKS untuk menjadikan Pembel Iman sebagai wakilnya. Gitu. Oke. Ya. Kita pelanjar. Ya. Itu makanya apa, Pak Mardhani? Apakah PKS akan legowo lagi? Kita pemenang pilotnya. Ya, itu makanya. Pertanyaannya, apakah PKS akan legowo lagi yang ketiga kali? Enggak. Kalau yang sekarang, kita akan fight. Oke. Fight till the end. Jadi pasang. Oke. Oke. Oke, baik. Ini kita masih bahas soal Pilgub Jakarta. Tapi kita mungkin tidak akan berbicara soal duet aman. Karena ini yang terbaru juga. Bang Rey, Mas Mabruri, dan Mas Joan. Apa itu? Kita coba lihat tampilannya berikut ini. Sudah, sudah nyadorkan. Sudah nyadorkan? Nyadorkan. Ya, kita lihat saja. Itu nyadorkan. Pekanis atau gimana, Dip? Yuk, thank you. Dip, itu gimana, Dip? Maksudnya, sudah disodorkan secara resmi, begitu, Dip? Ini jalan kemana-mana, supaya. tapi, ya kan, sesuai dengan omongan saya. Masih Pilgub Jakarta, masih soal PKS. Nah, saya tanyakan ke Mas Mabruri lagi. Jadi, PKS termasuk salah satu yang disodorkan nama KS yang seperti yang disebutkan oleh Sekjen PKS itu, Mas Mabruri? Saya nggak tahu. Sebenarnya, nggak ikut-ikutan. Jadi, saya, untuk masalahnya nggak ikut-ikutan. Mau ditanya apa saja, saya nggak ngerti. Ya, jadi, nanti tanya saja. Bang Reno atau STP, Dip, undang-undang Pas Ejen. Kalau, saya suruh ngomong itu, nggak paham. No comment ya, Mas Mabruri ya? Belum. Belum. Bukan, nggak paham saya. Oh, nggak paham. Bukannya no comment. Saya nggak paham. Jadi, kalau saya mau bicara, yang saya pahami. Gitu prosesnya. Tapi, kalau yang saya nggak pahami, saya nggak mau bicara. Oke, baik. Kalau gitu, saya tanyakan ke Mas Johan. Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PKS adalah sudah ditawarkan kemana-mana. Tanpa mention ke partai mana saja. Nah, saya mau tahu dari PKB, termasuk salah satu yang mungkin pernah ditawari, begitu. gimana Mas Johan? Mas saya juga termasuk yang nggak paham, Mas. Oke. Tetapi kan gini ya, intinya kan kita terbuka ya, termasuk dengan yang sempat disampaikan oleh PSI bahwa Mas Kesang juga akan maju sebagai wakil. Tetapi kan berita terakhir Mas Kesang merasa beda kan. Sehingga kan menjadi nggak relevan. Oke. Tapi saya mau tahu pandangan PKB soal Kaisang, kalau di Pilgrub Jakarta ini bagaimana Mas Johan? Ya tentu, termasuk yang punya potensi menurut saya bagaimanapun kan PSI punya kursi yang lumayan. Delapan kursi ya kan. Nah, artinya kan dia juga punya suara. Nah, kalau bicara dalam konteks semakin menambah tingkat elektabilitas Pak Anies, nah posisi PSI itu kan akan posisi yang menambah. Karena dia kan memang di luar pemilih tradisionalnya Pak Anies. Tetapi, masalahnya kan anggap kalau PKB dengan PSI pun masih belum cukup. Masih kurang 4 kursi kita. Jadi? nah sehingga kan persoalan wakil memang benar-benar harus dibahas, dirembuk, dimusiawarakan bersama dengan partai-partai koalisi nanti yang terbentuk. Oh, oke. Baik. Karena Mas Johan dan Mas Mabruri nggak paham dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sekjen PKS, saya minta pendapat Bang Reh. Pendapat saja kan nggak apa-apa sebenarnya Bang Reh. Iya, iya. Saya bukan dalam persoalan paham-gak paham gitu ya. Karena tentu ini kan ada dua informasi. Informasi pertama adalah menyebut Kaesang sudah disodor-sodorkan. Tapi dibantah Kaesang. Bahwa itu nggak ada. Dan istana pun juga membantah hari ini juga. Dan partai-partai juga tidak bersuara kan. Gimana sih menyikapi dua informasi yang berbeda ini gitu ya. Karena jelas kita nggak bisa membuktikan secara konkret, secara real. kan nggak ada rekamannya. Seperti di MTA. Bukti chat juga nggak ada lah ya. Nah cuma kan di politik ini cara membuktikannya bukan begitu. Cara membuktikan itu ya gejala. Kan kalau gejala kan tadi udah disebutkan sendiri oleh Pak Sekjen kan. Udah biasa itu. Pak Jokowi cawe-cawe kan. Itu satu itu gejala kan. Artinya Pak Jokowi sepanjang pengalamannya Sekjen PKS udah terbiasa terlibat di dalam pencalonan-pencalonan. Itu yang kita lihat gejala pertamanya kan. Gejala yang kedua adalah soal Gibran di Solo dan apa namanya menantunya di Medan. Kan PDI udah mengatakan ada tangan Jokowi di situ. Ya kan? Di pencalonannya Gibran di Solo dan Bobi di Medan kan. Dua argumen. Yang ketiga adalah soal pencalonannya sebagai calon wakili presiden. Kan kita lihat sebagai bolak-balik di sini. Awalnya Pak Jokowi mengatakan nggak cukup umur. Ya kan? Begitu MK mengubah ketentuan Pak Jokowi mengatakan ya sebagai orang tua tinggal mendukung dan apa namanya merestui. Artinya pernyataan Pak Jokowi tidak yang pertama tidak dengan sendiri jadi pegangan. Nah ini faktor yang ketiga kan. Nah faktor yang keempat kan kita lihat tuh KSR dalam dua hari jadi anggota partai lalu jadi ketua umum. Di mana ada partai yang kayak begitu. Ya kan? Ya ada kalau KSR ya bawa nama besar bapaknya kan. Terjadi itu. Nah itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah ketika KSR mengatakan bahwa sorry Pak Zul mengatakan bahwa KSR dilarang maju di Jakarta oleh Pak Jokowi kan dibatang sendiri oleh KSR. Itu kan persisnya Pak Zul kata KSR. Lalu dua informasi ini ditanyakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan tanya aja KSR. Nah KSR mengatakan informasinya dari Pak Zul itu cerita sendiri dari Pak Zul kata dia. Artinya apa? Artinya nggak ada larangan dong. Kalau KSR maju di Jakarta gitu. Nah kalau Anda mau melihat gejala yang kayak begitu itu Anda bisa megang Anda bisa berada di posisi mana dengan duit informasi ini. Mau percaya pada informasi yang diberikan oleh sekjen PKS atau mau percaya pada bantahan yang dilakukan oleh KSR. terserah Anda aja. Di dalam politik itu melihatnya begitu. Nggak bisa melihat ada nggak WA-nya. Tidak mungkin. Itu makanya M.K. mengatakan nggak bisa itu Bansos itu dikaitkan dengan elektabilitas karena M.K. mau melihat ada nggak apa namanya M.K. mau melihat ada nggak sih buktinya di WA secara tertulis secara tertulis perintah ya kan apa ya sampai kapanpun nggak dapat gitu loh. Nah cuma di politik itu bisa kita lihat gejala gitu. Nah yang kita analisa ini semua adalah gejala dan dari gejala itu kita mengerti apakah memungkinkan seseorang itu terlibat atau terlibat atau tidak gitu. Nah dalam setelah saya memberikan lima pandangan itu tadi ya tinggal masyarakat melihat melihat dua informasi ini mana kira-kira yang layak dipercaya mana yang tidak layak dipercaya terserah. Oke. Baik. Dorasi kita semakin mendekati akhir. Saya mungkin ingin ke Mas Johan dulu baru terakhir ke Mas Mabduri Mas Johan. Jadi kalau dari internal PKB sendiri untuk di Pilkade Jakarta ini sudah ada pembahasan ya terkait dengan reuni koalisi perubahan gitu lah di Pilkade Jakarta ini. Gimana Mas Johan? Ya secara formal belum ya tetapi secara informal ya baik melalui sesama anggota DPR komunikasi sesama Sejen itu berjalan. Tetapi mungkin semuanya itu akan kita lihat satu dua minggu ini bagaimana dinamika politik Pilkada termasuk Pilkada di DKI. Nanti akan baru terlihat saya tanya nanti. Oke termasuk satu dua minggu ini PKB juga akan mengeluarkan jagoannya di DKI Jakarta? Saya rasa masalah jagoan itu nanti setelah ada koalisi yang lebih pasti rasanya seperti itu. Tetapi ya kita lihat apakah ada perubahan. Oke baik ke Mas Mabduri kalau memang misalnya ini saya mengulang lagi apa yang ditanyakan oleh Mas Bang Reh tadi tapi dengan mungkin dengan yang lebih singkat saja. Kalau memang pakemnya PKS sudah aman tetapi partai lain cocoknya sama Anies bukan sama Sohibul Iman apakah apa sikap yang akan diambil oleh PKS? sikapnya adalah untuk meyakinkan partai-partai lain bahwasannya Sohibul Iman ini yang paling keren itu aja sebenarnya. Oke oke berarti meskipun ada kandidat-kandidat kalau misalnya gini Mas Mabduri ada kandidat lain yang potensi menangnya juga gak kalah besar lah sama misalkan kalau Anies dipasarkan dengan Sohibul Iman PKS juga menyambung kita bikin survei aja nanti Bang Reno kita bikin survei Anies dengan Sohibul Iman atau Anies dengan yang lain kalau macam nanti kita lihat siapa yang paling banyak surveinya yang paling banyak surveinya itu yang bisa dokup begitu oke nanti patokannya tetap survei tetap dengan elektabilitas ya PKS ya iya betul bukan perasaan oke baik terima kasih jurubicara PKS Ahmad Mabduri Ketua DPP PKB Daniel Juhan dan Direktur Eksekutif Ringkarmadani Bang Rerangkuti sudah berbagi informasi berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini dan saudara itu tadi yang menjadi diskusi kita ketika PKS Usung Sohibul Iman sebagai baca wanggup dari Anies Baswedan kira-kira siapa yang akan mau berkoalisi dengan PKS untuk mengusung pasangan ini bagaimana menurut anda saudara jangan lupa komen di kolom komentar saya Rin Reksa Salam AC TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati